Ya ada satu pantun dari dulu nabubah Abad buat aku Aku sampe, ya aku sampe minta Wah pantun terbaru Kepah, karena emang aku udah tipe di pantun Kepah hari setelah kepuangan Emang aku Besok di Bodomonga Hingga yang masuk Ya aku enggak Bismillahirrahmanirrahim Biar saya kuat Ini benar Tari-tari Mampu ya Tari-tari Tari-tari Tari 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 Saya itu kayak belum Gak gitu ya Gak gitu Apa sih yang kau dibalongin? Balongan Sosoknya anak-anak Hmm, pas satu ibu Kau milpunya ya mbak Sayang banget sama anak-anak Mas, sutrinya Iya Terima banget Sayang banget Kalau lagi hari-hari seperti ini Jangan-jangan seperti ini Apa yang terbayang Yang biasa dilakukan maka Ketua Ketua Terangkat sutrinya Terangkat sutrinya Kita selalu ngumpul Di kamar Kita ku jarang Di ruang tamu Atau Ini pokoknya kita ngumpulnya di kamar Kalau di kamar Bareng-bareng Makan Belajar Nonton TV Itu selalu di kamar Iya Semua waktu itu tetap ada di kamar Iya Karena kan kamar di atas Jadi kita gak mau Endarmandir Tua lo Tangga Gitu kan Anak pun juga Gak seneng Kalau itu di ruang tamu Dia bilang Di ruang tamu Waktu tidur- tiduran Semua di kamar aja Di kamar Pokoknya ngapain aja di kamar Lalu untuk belajar Gak jari sama papanya Makan di kamar Kalian di kamar Sosok papa yang dipada apa sih? Sosok papa yang dipada apa sih? Sosok papa yang sayang Pak Sosok papa yang sayang Itu kan luar biasa sayangnya sama anak Deket banget ya katanya sama kita kali? Iya Apapun kereta, apapun itu Sampai dia masakit, dia bilang Kakak Serin Bapak Sayang banget sama kakak Serin Bapak Cinta banget sama kakak Serin Lama Seberapa hari saya jemut Itu selalu bilang kayak Sempat ada obrolan juga Misalnya ke kakak Serin Kalau disanya kakak Nanti sembuh, sehat Apapun kereta, apapun pake tongkat Apapun kereta, apapun Itu momen Apapun kereta, apapun Itu hari pertama Sayang banget Dia mau kasih lawat Apapun saya itu Dia bilang itu sebuah Nanti kalau Gak Kau kakak who Tengah Kau kakak 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 Yang kakak Oh Dia segeri Kau kakak Bisa jalan, siapeng, kamu jalan-jalan Lalu jalan-jalan, kamu jalan-jalan, kamu jalan-jalan, kamu jalan-jalan, kamu jalan-jalan Ketayangan yang besar kan, gak bisa naik foto-rakan bareng-bareng, serang neger Jadi ya, kalau bapaknya belum berangkat ke tim, pak ayo pak, kita gak berpikir Sebentar, sebentar aja ya, bapak mau berangkat, kamu jurni segini Itu komunikasi terakhir? Komunikasi terakhir, hari 1 kemarin Oh masih bisa? Kita dulu, kita dulu kembali, dia masih respon Nanya selesai juga, bapak, bapak-bapak, 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 bapak-bapak Padahal dia yang lain sakit, tapi Perhatian segitanya Terima kasih. 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 Oh iya aku mau Ya dia kalau ngajak kenalan ya gimana ya mau ga mau Jangan-jangan punya wilayah sini gitu Ya udah gitu aku kenalan Tapi aku liat ini udah punya istrinya aku takut Aku takut ngomongin nama istrinya Kayaknya aku bilang eh kata dia aku masih di jaman neng Kata dia gitu semangin lapun neng Taruh banget deh aku punya Dia dipenuhi abang Kerjaannya apa juga pas kerjaan-kerjaannya? Masa itu pekerjaannya? Udah belum, masih serabu-serabu Palang pintunya? Ya kalau Palang pintu iya Kalau Palang pintu dia dari kecil emang Palang pintu Perkenalannya berapa? Dalam arti kata berapa tahun gitu sampai akhirnya memutuskan masing-masing Kita temenan setahun Pacaran 2 tahun setahun Kita tuh 15 tahun 15 tahun Kitar 20 tahunan ya Temenan dulu setahun baru pacaran Kayaknya iya temenannya lebih deh dari setahun kayaknya sih Aku yang memutuskan baik mau berteman dulu Padahal almahku udah pede banget Ya udah bilang kalau dia mau jadi pacar aku Aku bilang jadi adik aja deh Ada dia, ah adik gue udah banyak Ngapain? Maka dia gitu Mari bincangan dulu emang Jadi nyaman gitu Isianya beda jauh Pak Iya, boleh tau misalnya Makanya Mbak udah punya istri Aku takut iya Jauh-jauh udah punya istri Soalnya terlihatannya udah dewasa gitu Jadi saya takut kan? Tapi selama pertama kali kenal Sampai menikah Sampai terakhir Apa yang gak pernah berubah? Dari seseorang malum? Perhatian Perhatian apa? Humoris juga Perhatian, humoris Gak pernah marah-marah? Jarang marah dia Saya juga penurut orangnya Kebetulan saya penurut jadi pikiran marahin Gak boleh kesana Ya gitu Jangan boleh hidup gini Ya misalnya ada acara Jangan malam ini Jangan sore-sore gitu Jangan gini Iya, iya Segitu udah langsung Ayo Kak Kata Papa jalan sampai jam 3 Yuk, buru-buru Iya Kadang-kadang Mama takut banget sama Papa Ya iyalah Gitu Jadi kita selalu nyalah Ada satu pantun dari dulu Nggak buka Buat aku Aku sampai Ya aku sampai minta Pak Pak Terbarukan Pak Jadi sekarang kan kamu udah Tiba-tiba Ya udah Tiba-tiba satu aja buat kamu Keresek Ketong-tong katanya Apa tuh? Hidung pesek bibit tonton Itu 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 aja buat aku katanya Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai iya Udah Sampai yang bagus Pak kamu bukan Dini Keresek apa? Keresek Keresek Kebumbang Hidung pesek Pipit tonton Makanya bibitnya tembang Hidung pesek Bila dikit terus sama dia Tapi mau Pak Gitu Mbak Irma Nemenin Tanya ya Kepat-temenin ya Pak Aku Sebelum punya serin Aku kan punya serin Memang tahun Mbak punya serin Jadi Selama nikah itu Ya Nemenin udah sampai pagi Kadang Kalau Dulu kan pernah ikut cagur Dia Dari 4 tahun Gitu Ya Tapi dia sampai pagi Kalo ada acara Sempat gak sih ngomong Emang Hal nanti berdiri orang sukses Pak Pak mau begini Begini Satunya ambulan itu Ya Dia bilang Dia itu Waktu APG kali ya Katanya dia bilang 15 tahun aja Katanya Ngeliat Apa sih orang bawah jenazah Masjidnya capek Kata dia Aku nanti kalo punya Buang Pengen beli Mobil Padahal Kita belum beli rumah Tapi dia udah Pikirnya Beli ambulan Terus kata dia gimana Memelikang Yaudah gak apa-apa Gitu Akhirnya tercapai ya Langsung Pas kita beli Kita serah itu masjid Ketika sudah dapat itu Apa Komentarnya Apa Iya Dia bersyukur Kata dia Alhamdulillah Itu Aku bisa ngarinanin Kan Kasian kalo Orang-orang Apa sih Kayak Lagi sakit Atau apa Saya juga dipakai Buat dokter Rumah sakit Kalo lagi Udah Keinginan ini Belum Tercapai Baik Maka Baik Anak-anakannya Mungkin Sampai Sejak bulan Sudah Ketika Bagi Ya Bagikan anak Ya Iya Ketanya Anak-anak Dan udah ada calengan Mbak Irma Bahwa Sakit itu Kalo orang yang kedepan banget Maksudnya Masih buat anak ini Bukan sih Menapu lagi Hai 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 Soal Kemarin kita sepatutnya Namanya Hal ini tapi tadi Buat ini Itu tadi punya asuransi Tapi karena pandemi Langsat juga ada kerjaan Kita nggak bayar Eh Tiba-tiba asuransinya Katanya udah nggak usah inginkan lagi Ya jadi Uang sehingga nanti Buat pandiran Buat biaya pengobatan kemarin Baiknya Buat ini Tidak bersama lagi Dengan orang Suami kita Enggak 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 Kalau ini kita emang Bener-bener fokus sama si dede nih Jadi kita Enggak beli ini Enggak beli itu Pokoknya fokus buat dia Buat landiran ya Biasanya udah beli macam-macam kuai ya katanya Iya Udah beli Itu dia yang pengragin Pesan-pesan kue Kan temennya banyak yang jualan kue online Biasanya tuh udah Buktu di kamar Iya Dia yang suka ya Dia yang suka Padahal juga kue juga nggak dimakan Sampai dia Dia nggak begitu suka Nggak yang kue nastar gitu Tapi karena aku yang suka Dia beliin Sampai udah buka di kamar Ini tau dia juga sama-sama Saatnya juga nggak jadi dulu Pokok sama dede Kau suka dede Aku takut lah Terus biasanya apalagi makanan Bebaran khas Yang biasa disenang Yang sama dengan bahan-bahan sakti Kau dia sebarang Ya itu Tumpah Cepat aja sih Dia kan orangnya Sudah sana Orangnya biar neko-neko ya Neko-neko Apa sih yang selalu Menjadi filosofi Dari bahan sakti Dalam jika ini Dan bisa membuat Bahagia Mbak Ramadhan Yang sama kita 18 Mei Mbak Iya Iya Dia Dia semangat ya Dia semangat Dia semangat Dia semangat Dia semangat Kita lagi siap ya Mungkin doanya Buat si dede Buat almarhum Mungkin kepertiapannya Mbak Kalau Bang Sapri Mungkin masih bisa denger kita gitu Mbak Apa sih yang mungkin Mau disampaikan Dan mungkin doanya Buat dede Mungkin pemirsa juga bisa doain Doain ya Pak Bapak dengernya sekarang Biar dede Lageranya lancar Norma Selamat Buat buanya Mbak Dede Masehat ya Mbak U S G Menurut U S G Menurut U S G Mbak Sebenarnya Seperti yang Bila Dia bilang gini Kan Serim bilang gini Papa Aku ga mau ya Dedenya mirip papa Katanya gitu Mbak Katanya Kata dia Dia udah mirip papa Cuma kulitnya dia alhamdulillah Dia bilang gak mau Katanya aku gak mau ya Kalau gitu deh Eh dia gini emang kenapa Kan anak papa Masa gak boleh mirip papa Yaudah gak apa-apa Miripapa deh mandi putih-putih ya Kayak aku Suka bercanaan aja gitu Mbak Irma Saya kan Almarhum punya pantun satu nih Buat Mbak Irma Mbak Irma punya gak pantun buat Amaya Enggak Gak bisa bikin pantun Gak pernah bisa belajar sama Kalau Kalau belajar enggak Cuma dulu waktu awal-awal pantun Dia suka minta kata-kata Mbak Irma Emang bikinin kata-kata Apa Kata-kata cinta yang galau-galau Mbak Irma Ngapain sih Pak Ntar aku oleh lagi buat pantun Kata dia gitu Nanti wajah sumber inspirasi juga ya Buat Mbak Irma Pasal aku punya Pasalnya Mbak Irma Aku rupa Itu kan awal-awal banget Dan Kita namanya bisa lah Jadi pantun gitu Kita tinggal kasih kata-kata Sama dia Dia orang jadi pantun Kalau sekarang ini Misalnya Mbak minta pantun nih Bang Sabri minta pantun ini Langsung Dia langsung bisa Tepat banget Ya Belum tahu ya Mudah-mudahan aja Bisa pantunnya papanya Apalian jadi Mudah-mudahan aja pens-kle Tra вкус Masy Ya fiber Asyik Asyik Ujah .